Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwo Songha Perjalanan saya menelusuri jejak-jejak keturunan Portugis terus berlanjut Kali ini saya berada di Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur Di kampung ini saya bertemu dengan keturunan bangsa Portugis yang masih tertinggal Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berikut wawancaranya untuk Anda Oke deh guys, sekarang saya sudah bersama dengan Pak John Pak John bisa perkenalkan nama terlebih dahulu? Baik, selamat sore semuanya, bisa memperkenalkan saya punya nama Nama langkah saya Yohanis Mori Lirulembak, biasa dipanggil John, asal Paga Oke, nah guys, jadi kita akan ngobrol lebih dalam lagi nih Pak Tentang jejak-jejak keturunan Portugis yang mengalir di tubuh Bapak Oke, Pak bisa ceritakan nggak Awal mula masuknya bangsa Portugis di Paga? Kalau awal mulanya bangsa Portugis masuk di Paga itu Dengan maksud dan tujuan itu yang pertama hanya untuk mencari rempah-rempah Dan yang kedua itu menyebarkan agama Kristian Katolik Dan masuknya bangsa Portugis pada saat itu diterima oleh leluhur atau nenek moyang dulu Yang dikatakan bahwa nenek lempah dengan nenek yang ada di Marga da Costa Dan pada saat itu juga kapal bangsa Portugis berlabur di Pantai Paga Tepatnya di depan lorong Vavalove Mana lorongnya Pak? Lorongnya sebelah ini Pak Samping ini? Iya Wah, guys, jadi dulu bangsa Portugis masuknya di lorong samping ini nih Wah, luar biasa Itu masuknya bangsa Portugis Oke Dan lorong itu sampai dikatakan Vavalove yang artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah pintu masuk Oke Vavalove 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 Itu bahasa Portugis? Itu bahasa Leo Oh, bahasa Leo Lorongnya sampai ke bahasa Leo Tetapi kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah pintu masuk Oh, pintu masuknya bangsa Portugis di Kecamatan Paga ini ya? Di Kampung Paga Di Kampung Paga Oke Nah, Pak, berarti ada bangsa Portugis dulu berarti sandarnya di belakang sana ya? Iya, Pak, benar Oh Kalau orang sini sendiri menyebut tempat pelokasi bersandarnya ada nggak namanya? Kalau orang sini? Orang di sini, kan? Ada tetapi sudah dulu Kalau dulu itu mereka bilang di situ ada batu karang yang untuk menahan cangkarnya bangsa Portugis Oh, begitu menarik Menarik Oke Jadi ini masih satu baris atau satu jalur di Pantai Paga ya? Iya, Pantai Paga Oke Nah, waktu itu berarti langsung dari Bapak punya leluhur ya? Yang menerima bangsa Portugis ke Paga sini Leluhurnya siapa tadi namanya? Mamo Lemba Mamo Lemba Lemba dengan Da Costa Keluarga dari Da Costa, Marga Da Costa Oke, keluarga dari Marga Da Costa yang sekarang ya? Iya, sekarang ini Oke Nah, kalau kita urutkan tarik secara garis keturunan Mamo Lemba itu bisa diturun, dijelaskan nggak setelah Mamo Lemba siapa lagi? Kalau sebelumnya, minta maaf, minta maaf Kalau sebelum bangsa Portugis datang, kami punya keturunan ada yang di atas Tetapi pada saat bangsa Portugis datang, itu mulai dari Mamo Lemba Oke Turunkan ke Mamo Liru Oke Turunkan juga ke Mamo Ngere Liru Oke Turunkan juga ke Bapak Tiburtis Liru Dan saat ke depan nanti akan turunkan ke John Liru Pak John Liru John Liru Oke inilah Pak John Liru Yang berarti Bapak masih bisa mengingat dengan jelas ya, jejak-jejak nenek-nenek moyang terdahulu gitu kan ya Nah berarti, saya ingin tahu lebih dalam lagi tentang Bapak mungkin punya nenek moyang dulu yang memiliki perawakan persis seperti Bapak itu yang nenek siapa atau kakek siapa? Ya pada saat itu, kalau saya ingat saya, itu nenek dari Nenek Liru Nenek Liru? Berarti itu Bapak punya ayah? Bapak punya nenek Bapak punya nenek Oh Bapak punya nenek Itu yang perawakannya, face-nya itu seperti orang bule Seperti orang Portugis Tinggi, besar, hidung, mansung Nah berarti ada kemungkinan Bapak dulu punya nenek moyang yang asli sini, orang Leo Menikah ataupun bapak kawin dengan orang-orang dari Portugis Kalau seperti itu, keturunan kami punya, ada nenek moyang yang kawin-mawin dengan marga bangsa, dengan marga da costa Oke Sedangkan marga da costa itu yang kawin-mawin dengan bangsa Portugis Oke Kalau kami punya itu hanya keturunan kawin-mawin dengan marga da costa saja, keluarga marga da costa saja Oh iya, makanya tetap marga da costa kan dari Portugis, dari Portugal Kemudian kawin-mawin dengan orang di sini punya nenek moyang Dan akhirnya lahirlah seperti sekarang Oke Nah kalau diluruh dari keluarga Selain Bapak, siapa sih saudara Bapak yang memiliki ciri-ciri fisik seperti Bapak? Itu saya punya kakak perempuan Oke Setelah itu saya punya kakak sepupu Ada yang face-nya seperti saya itu Sekarang masih ada posisi sekarang, dia ada di Momere Nice Itu kakak sepupu tersakai Oke Oke Dengan kakak perempuan Yang face juga seperti saya Yang ada di END Sekarang itu kakak sedes Sedes? Sedes Oh itu Dengan keluarga yang lain Ada face tapi tidak seperti saya Oh berarti agak lumayan banyak ya Pak ya Oh ini menarik sekali guys Karena Bapak bisa menceritakan dengan jelas bagaimana masuknya bangsa Portugis di Tanah Paga Oke Kemudian saya ingin tahu lebih dalam lagi Artinya dulu ketika bangsa Portugis masuk ke sini itu mungkin ada tempat-tempat yang sebelumnya disinggahi Nah mungkin kalau dari Bapak bisa menjelaskan kira-kira mana saja yang mereka singgahi oleh bangsa Portugis Iya Kalau saya tahu saya bangsa Portugis itu masuknya itu mulai dari Solor yang dikatakan disana dengan Benteng Lahayong Teruskan ke arah Selatan Ke pantai Selatan itu langsung ke Kampung Sika Sika Langsung juga perjalanan menuju ke Kampung Paga Letaknya disini Dan juga terus ke Pulau END Yang disana dengan didirikan Benteng Fortaleza de Endemino Nice Ini menarik sekali Saya pernah ke Bentengnya Pak gitu Cuman waktu itu saya belum terlalu mengulik lebih dalam lagi tentang peninggalan Benteng bangsa Portugis yang ada di Pulau END Dan saya pernah sempat dengar bahwa dulu di Pulau END juga ada stasinya ya Iya Pak Oke Itu dulu, zaman dulu Oke Nah Pak, saya ingin tahu lebih dalam lagi Kalau kita melihat ciri-ciri fisik dari Bapak ini kan bule sekali ya Pak ya Ini mata Pak John bagus banget guys Coklatnya itu coklat bening banget ya Oke Terawakannya juga kayak bule Nah Pak, sering disangka nggak sih Bapak itu kayak misalkan Bapak kemana gitu Terus disangka kayak dari bule-bule gitu Sering juga kalau ketika saya keluar rumah menuju ke Ma'amirah atau kemana saja Selalu disapa, kalau seandainya orang yang tidak kenal saya pasti dipanggil pertama itu dengan kesapa yang saya ada dengan bule Oh gitu Ketika saya toleh saya bilang, saya bukan bule, saya punya nama John Hanya facenya saya seperti ini Oh gitu Oke, tapi nggak marah kan Pak Siapapun dia pasti saya tidak akan marah Oke, nah terus Pak ada nggak pengalaman-pengalaman menarik waktu dulu Bapak kecil gitu kan ya Mungkin pernah bertemu dengan bule atau apa Kalau waktu kecil saya di bangku SD kelas 3 Saya pernah digendong oleh bule di bawah pantai ketika saya mandi air laut dan bule itu sempat lewat dan langsung gendong saya Tetapi setelah gendong bule juga memberikan saya uang Sebasarnya berapa saya sudah tidak ingat lagi karena saya masih kecil ya Betul Itu yang pertama Yang kedua Setelah saya pulang liburan waktu saya kuliah Di dalam bis saya sempat duduk berbincangan dengan bule Sempat bule bertanya kepada saya Nama saya siapa Usia saya sudah berapa Dan saya tujuan mau kemana Juga saya sempat jelaskan dengan bule Hanya karena bule itu kurang pasif bahasa Indonesia Jadi percakapan kami juga sedikit saja Jadi ini menarik sekali ya Jadi bulenya lagi jalan-jalan nih Itu berarti bapak sudah tahun zaman bahla banget ya pak ya Itu bulenya yang datang Bapak masih main di pinggir pantai Terus tiba-tiba si bulenya nyomat bapak gitu ya Digendong gitu ya Oke terus terus itu Mungkin dia karena waktu dulu mungkin bapak belum bisa komunikasi dengan bahasa Inggris atau bahasa mereka gitu Jadi hanya cuman ikut aja gitu ya pak ya Sempat kaget gak pak waktu dulu kecil digendong gitu Kaget juga Kaget ya Oke gak kenal tiba-tiba gendong gitu Ini siapa gitu ya Tapi kalau dilihat-lihat kok kayak emak saya gitu Baranya gitu ya Kulitnya sama gitu ya Menarik menarik Oke Nah terus pak Itu pengalaman bapak ya di waktu kecil gitu Kalau sekarang pun ternyata juga masih banyak orang yang menyangka bahwa bapak itu ada bule-bule gitu Gitu Dengan pes yang bule-bule gitu Kalau pengalaman Kalau pengalaman yang gak enak saya rasa selama hidup saya belum pernah rasakan Kebanyakan enak ya Kebanyakan enak ya Karena saya disapa dengan bule juga Bule Kan bangsa Portugis dulu masuk di tanah paga Apakah disini dibuat semacam monumen atau peringatan masuknya bangsa Portugis kesini gitu ada gak? Kalau memperingati bangsa Portugis masuknya kesini dengan penyebaran agama Kristen Kotulik Kami disini untuk di Kampung Bagas seharusnya pada tanggal 25 Desember itu selalu dibuat adatnya kenadangan Kekurangan, keterbatasan juga banyak yang sudah tidak buat lagi Tetapi tahun-tahun kemarin pernah dibuat dengan tarian yang dikatakan tarian bobu Oh nice, nah Pak tari bobu ini katanya tarian khas Portugis gitu ya? Iya, batu Oh gitu Ini juga katanya ada di paga dan juga ada di lela ya? Benar sekali Berarti hanya tinggal dua kampung itu saja? Iya, iya Oh oke Selalu diperingati itu kalau di Laksanak itu tepatnya tanggal 25 Desember Oh iya oke Jadi masuknya bangsa Portugis ke tanah paga tanggal 25 Desember gitu ya Pak ya? Oke, nah kemudian Pak Kalau orang sini sendiri gitu kan ya Orang sini sendiri apakah banyak juga yang memiliki face-face atau darah-darah Portugis seperti Bapak? Ada juga tetapi tidak seperti saya yang kulitnya Oh gitu Hanya kulitnya terang tetapi rambutnya tidak pirang hitam biasa Oh iya kalau Bapak ini pirang juga ya Pak? Tapi kalau sudah dipotong terus itu bakal muncul lagi pirang lagi? Iya Oh gitu Terus kalau Bapak cet warna hitam bakal pirang lagi? Kalau cet warna hitam kan kebiasaan saya tidak bisa kalau rambut panjang harus Plontos lagi ayah muncul lagi warna pirang Oh gitu Jadi setiap dipotong selalu muncul warna pirang? Memang seperti ini sudah saya Oke Terus waktu Bapak kecil Waktu Bapak kecil itu apakah lebih bule lagi daripada yang sekarang? Lebih bule lagi Iya kan? Karena waktu kecil yang pertama karena selalu pigi keluar di rumah kan pasti main terik matahari dikena terik matahari manda air laut pesisadul itu bule sekali Oh waktu masih kecil itu kayak rambutnya pirang sekali gitu ya? Pirang sekali Putih sekali Seperti anakan bule gitu ya Pak? Betul sekali Oh nice nice Biasanya kalau ciri-ciri yang masih keturun-keturun seperti itu Pak gitu jadi ada siklus perubahannya gitu ya? Oke ini menarik sekali sih Pak gitu kan ya? Oke Nah Pak terus ada kesan dan pesan nggak untuk para... kan ini banyak mungkin juga yang menonton dari orang-orang di luar Flores gitu kan ya? Dan orang menyangka kalau di Flores itu orangnya, nih maaf ada yang bilang katanya kalau di Flores itu orangnya kulitnya biasa gitu rambutnya agak ikal-ikel keriting bergelombang gitu kan ya? Nah ada pesan nggak Pak untuk para penonton yang mau datang ke Flores? Para penonton semuanya yang ingin datang ke Flores, kira-kira pesan Bapak apa nih? Ya para penonton kalau seandainya menuju ke Flores, bisa berkunjung ke Paga, bisa mencari pengalaman, bisa mencari tahu sejarah yang bangsa Portugis masuk di Paga Dan peninggalan-peninggalan itu baik puin-puin maupun dengan garis keturunan yang hasilnya seperti saya bule ini Oke, terima kasih ya Pak John ya sudah berbincang-bincang dengan saya Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bisa membuka cakrawala Anda tentang maksudnya bangsa Portugis ke tanah Flores Dan semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan juga menambah wawasan Anda seputar Pulau Flores Sampai bertemu di video-video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini